Gak ada yang bisa kita andelin selain diri sendiri. Kita bukan puaris, tapi kita perintis. Uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Nih jalan ikhtiharku biar tetap bisa nabung banyak, tapi gizi makan anak tetap tercukupi. Belanja Rp312.000 dapat apa aja? Menu masakannya apa aja, hayo. Yuk ikuti main nge-food traps. Rp312.000 cukup untuk kami berlima dalam 9 hari ke depan. Belanjanya tadi malam dan sekarang baru bisa nge-food traps. Nih si bayi itu. Kelakuannya kalau udah bangun berantakin semuanya. Yuk mari kita lihat untuk sayur-mayurnya. Jadi kemarin kan pulang malam. Nih yang main tuh mau makeover ini. Ini alam hari jelek ya. Tapi belum sempet waktunya nanti di makeover. Terus inilah dia. Jadi kalau pulang malam abis belanja itu langsung diginiin tuh. dikeluarin. Jadi nanti kan dia nggak begitu berair ya. Nah sekarang kita waktunya nge-food traps. Nah ini belanjaan kita. Yuk. Yang dibutuhkan sebelum nge-food traps pastinya talonan, pisau, terus food container. Bebas bentuknya. Serius ngeri ya denger berita-berita sekarang ini yang anak-anak kecil tuh banyak cuci darah. Dan memang segitu pentingnya ya asupan yang baik masuk ke dalam tubuh anak juga anggota keluarga. Maka dia main juga lagi konsen tuh. Untuk bahan-bahan yang dulu main nggak perhatiin. Untuk makanan ya itu main mulai perhatiin. Kemarin tuh kejadian tetangga depan main usianya kurang lebih beda dikit dengan main ya. Dia kena kanger gedah mening dan sudah meninggal. Makin meyakinkan diri main bahwa makanan yang baik harus dimulai dari rumah. Jadi ini bukan perkara mau berhemat. Tapi juga ada double impact yang kita bisa hasilkan dari kita rutin masak di rumah. Ini tuh tiga anak tanpa ART. Dan ini perantauan. Artinya kiri kanan itu bukan saudara tetangga murni. Saudara jauh. Dan itu artinya main harus menghandle semuanya sendiri. Pastinya dibantu partner suami juga anak-anak. Lagi dan lagi ini bukan perkara mau hidup hemat. Tapi ada double impact yang kita bisa dapatkan. Makanan lebih terjaga. Terus uang ke saving lebih banyak. Jadinya apa salahnya kalau kita masak rutin. Tapi yakin dari hal-hal kecil yang kita lakukan kayak gini bisa membuahkan hasil ke depannya lebih konsisten. Tadi untuk tomat itu main beli lebih banyak. Terus ini juga wortel. Main beli yang wortel impor 15 ribu. Main beli jumlahnya sekarang lebih banyak. Karena main pun sedang rutin untuk mengkonsumsi secara langsung. Gak cuma sebatas makanan. Kayak tomat itu kayak main alihin buat masak dan juga buat cemilan. Terus untuk wortel itu juga gak full buat masak. Ada juga yang di juicer. Kayaknya main bakal menggeser peran-peran konsumsi rutin hal-hal yang memang lebih baik untuk tubuh kita. Terus kalau kalian bingung ini tuh main beli toge 5 ribu dapet sengah kilo. Jadi kalau kita punya duit 5 ribu itu kalau buat jajan dapet cilok cuma 5 biji ya. Tapi kalau dibawa ke pasar ini bisa dapet menghasilkan toge setengah kilo. Nih segini banyaknya bisa buat 2 kali makan. Mau di sayur bisa ditumis bisa. Mau buat isian tahu isi juga bisa. Pokoknya duit sedikit itu juga tetap berharga dibawa ke pasar dan tetap jadi barang. Makanya buat main belanja sayur termurah itu masih di pasar tradisional. Untuk cari simpannya sama gak ada satupun yang dicuci langsung disimpan di wadah. Dan ditutup rapat nanti disimpannya di kulkas biasa tanpa dicuci ya. Terus untuk timun juga main juga timun ini kan memang buat lalapan ya. Dan ini memang konsumsinya main lebih banyak. Makanya untuk belanja minggu ini yang biasanya 200-2,5 kali ini 300 lebih. Kita simpannya pun sama. Duit 5 ribu dapet apa lagi kalau dibawa ke pasar? Nah ini dapet sawi putih 2 biji 5 ribu. Bisa buat 2 kali masakan, disayur dan ditumis semuanya enak. Memang buat kita yang anaknya banyak dan tanpa RT, kendalanya itu pasti di waktu ya. Gak perlu itu deh waktu memang jadi masalah. Ini main beli labu, 3 biji yang gede-gede dapet 8 ribu. Biasanya main masak 1 kali masak. Sayur sama tau kulit terus dikasih udang rebon ya. Dan itu sekali masak bisa buat 2 hari. Jadi kan menghemat waktu, sisanya yang lain itu bisa dimasak kagetan ya kalau untuk proteinnya. Buncis gak butuh banyak, main beli 5 ribu dapet segitu. Putren ini ditumis juga enak, putren beli 7 ribu. Gak pernah dibuka untuk kulitnya karena neti cepat menguning. Simpan aja langsung di wadah. Kemarin ngeliat teknik penyimpanan baru ya. Jadi diguyur air gitu terus di atasnya dikasih aduk basah. Main terus belum pernah nyoba dan main kurang serak dengan kulkas yang berantakan ya. Jadi main masih menggunakan sistem food container kayak gini. Main nyaman, kulkas terlihat rapi, tertata. Dan sayuran pun tahan lama plus segernya terjaga. Macang panjang segini banyak dapet 3 ribu. Tuh, 3 ribu kalau dibawa ke pasar bisa buat sekali masak untuk sayur. Macang panjang ditumis juga simple dan enak, terus dimasak dibuat sayur juga enak. Kalian tau gak sayuran yang paling ditakuti sel kanker adalah brokoli? Sayangnya kemarin brokolinya ini kalau dibilang bagus banget enggak ya, sedang-sedang. Dan kalau yang main lihat kayaknya brokoli ini memang pada dasarnya sayuran mahal ya. Terus kalau di pasar itu memang kondisinya gak sebagus disualayan. Kalau disualayan perasaan main disimpannya itu lebih tahan lama ya. Ini baru satu hari itu udah menguning kayak gini. Dapat 2, 20 ribu, memang lebih mahal sedikit disualayan. Tapi entah kenapa, warnanya tuh lebih stabil hijaunya, terus lebih seger aja ya. Kalian ngerasain juga gak kayak gitu? Nah, kalau untuk brokolinya langsung mainin iris-iris kayak gini. Jadi mempermudah nanti masak. Biasanya sih mainin tumis ya. Lebih sedap ditumis daripada di sayur. Kemarin tuh main udah praktekin ya, udah dipotong-potong kayak gini. Gak perlu dicuci, langsung disimpan di kontainer. Terus pagi-pagi tinggal langsung masak itu mempersingkat waktu banget. Untuk 3 hari ke depan pun masih aman ya. Kalau untuk yang kemarin-kemarin makannya main. Lanjut nih proses kayak gini. Untuk brokolinya langsung dipotong-potong kecil-kecil kayak gini. Dan nanti langsung disimpan di wadah. Jadi gak repot lagi nih untuk masaknya. Dan kalau ngeliat gelagatnya kayak gini cepat kuning. Ini main bakal masukin di daftar menu pertama. Jadi dalam 1 minggu ke depan kan kita urutkan berdasarkan yang lebih cepat membusuknya. Makanya sebelum ke pasar. Baiknya sih memang kita buat list belanja plus list menu yang mau dibuat. Jadinya nanti kalau ke pasar gak terlalu makan waktu untuk memilih. Gak ngawur juga belanjanya lebih terarah. Dan memang main aku ya kalau belanja di pasar itu memang harganya lebih murah. Tapi ada juga minusnya untuk beberapa sayuran yang memang dia puterannya kurang cepat. Itu biasanya kondisinya gak sesegar di solayan. Kalau main termasuk tim yang mana aja. Belanja bulanan main sudah menemukan tempatnya itu di solayan hari-hari. Terus kalau untuk belanja sayur memang main lebih nyaman di pasar tradisional. Tapi kalau untuk bahan-bahan tertentu kayak brokoli kayak gini ya. Main terus terang lebih nyaman belanja di solayan. Dan paprika main lebih nyaman di solayan. Karena yang udah-udah tuh main dapet kondisinya ya kayak gini. Dibilang bagus banget enggak. Ya beginilah kondisinya ya. Kalau paprika lebih buruk lagi ya. Biasanya udah kisut gak seger sama sekali. Makanya kalau paprika kebanyakan main belinya di solayan. Lagi dan lagi kita punya hitungan masing-masing dan disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Kalau di wilayah kalian gimana? Oh iya, kalian suka enggak konsumsi brokoli? Biasanya diapain? Coba di komen ya. Siapa tahu kita bisa berbagi informasi dengan yang lain. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Kembang kol kali ini juga kecewa ya belanja di pasarnya. Memang lagi-lagi untuk dua item ini main bilang kembang kol dan brokoli. Kayaknya lebih baik belanjanya di solayan deh. Lebih seger, terus lebih terjamin. Dan harganya beda tipis kok. Karena memang dua sayur ini masuk terkategori sayuran yang lumayan ya. Untuk kembang kol ini main beli Rp13.000, satu bonggol kayak gini. Dan ini kondisinya sama, main langsung potong-potong, nanti langsung disimpan di dalam wadah tanpa dicuci. Untuk cara pengolahannya biasanya main tumis. Ini bumbunya simple kok. Pakai bawang bombay, terus bawang putih. Dan pendampingnya itu beda-beda. Kadang campur cumi, kadang campur udang, kadang campur bakso seadanya stok yang ada di rumah. Dan ini terus terang memang kondisinya nggak terlalu baik. Lagi dan lagi itu sesuai dengan kondisi main ya. Untuk dua item ini, brokoli, terus kembang kol. Mendingan beli di solayan deh. Lebih bersih, terus uletnya juga. Kadang nih suka ada ulet loh. Kayak ini juga main dapat ulet yang lumayan gede. Kemarin tuh kalau ngeliat belanja sembako, main kan juga belanja nih kembang kol. Itu Rp14.000 loh untuk satu bonggolnya. Bersih kondisinya. Lagi dan lagi kan kalau di solayan itu memang kelebihannya, sayurnya itu bersih ya. Kondisinya bersih, kayak udah dibersihin. Terus lebih seger, tapi memang harganya lebih mahal. Nah, ada beberapa item yang memang enakan beli di solayan ya. Tapi untuk item yang lain, main masih cinta pasar tradisional. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Kalau kemarin tuh potongannya gede-gede, makanya main beli setengah. Ini Rp12.000. Simpannya langsung aja ditaruh di dalam wadah tanpa dicuci. Daun bawang seledri kayaknya wajib rutin setiap minggunya. Ini main beli Rp3.000. Nah, kalau di solayan kan biasanya seledrinya aja bisa Rp12.000-an ya. Terus daun bawangnya bisa Rp9.000-an. Jadi intinya sekitar Rp20.000. Paling murah Rp25.000 ya. Memang lebih gede-gede dan lebih segar-segar. Nah, ini di pasar tradisional kita bisa dapet Rp3.000 langsung daun bawang seledri. Dan ini kondisinya cukup ya kalau untuk kebutuhan main. Cara menyimpannya, ini biasanya bong-bongnya main buang dulu, dibersihkan. Terus nanti dicuci bersih ya. Tunggu sampai kering baru main potong-potong. Sesuai dengan kebutuhan untuk besar potongannya. Dan nanti akan disimpan di freezer. Nah, ini udah main bersihin. Lanjut deh main cuci dulu. Nanti kita akan mulai potong-potongnya. Untuk harga Rp3.000 udah include seledri. Dan seledrinya sebanyak ini. Kalau buat main sih cukup-cukup aja ya. Dan ini kondisinya sebenarnya seledrinya masih bagus ya. Karena gede, agak layu. Tinggal disiram pakai air. Nanti akan seger lagi. Ini sisa kentang. Kentang main sisa tiga untuk minggu kemarin. Dan ini main beli lagi. Kentang itu dirumahin kayak item wajib juga ya. Dan main beli kentang Rp24.000. Dapat segini banyak. Untuk sisa minggu kemarin tinggal ditaruh di atasnya. Kentang buat cemilan, buat makan. Buat nyambal-nyambal. Kalau nggak ada limau nggak seger ya. Ini main beli limau Rp2.000. Dapat segini banyak. Dan disimpannya kayak gini aja. Untuk bawang putih, bawang merah main selalu simpan di luar ya. Tidak di dalam kulkas. Dan ini sisa minggu kemarin. Dibersihin dulu. Baru nanti lanjut kita isi untuk bawang putih juga bawang merahnya. Main taruh di rak kayak gini nih. Aneka perbawangan. Wah, cukupin ada ya. Karena ini juga bumbu yang paling basic dasar. Bawang merah main beli Rp4.000.000. Terus bawang putih juga Rp4.000.000 sama Rp10.000.000. Ini dia untuk penampakan sisa minggu kemarin. Harus ditayakin dulu. Karena nanti kita simpan yang paling atas biar cepat diolah. Terus untuk bawang bombay juga kayaknya main mau butuh banget ya. Bawang bombay itu harus ada. Bawang bombay kemarin main beli Rp19.000.000. Dan kalau bawang bombay main lebih suka pilih yang ukuran kecil. Jadi kayak buat satu kali porsi masak ya. Ringkes. Jadi gak ada simpan-simpan. Makanya lebih suka yang kecil-kecil. Nah ini untuk bawang putihnya kondisinya kayak gini. Iya. Kemarin main dapat informasi dari video dokter. Dia bilang bawang putih itu punya zat anti kanker ya. Tapi cara pengolahan pada umumnya orang itu bermasalah. Sehingga untuk fungsi dari bawang putih itu sendiri jadi gak maksimal. Nah dokter itu ngomong katanya caranya supaya zat anti kanker dalam bawang putih itu bisa berfungsi secara maksimal. Ketika kita selesai mengiris jangan langsung diolah atau ditumis ya. Melainkan harus didiamkan minimal 5 menit. Nah dari informasi satu ini yang udah main dapetin makanya main pun berusaha merutinkan diri. Kalau mau masak besok pagi biasanya malamnya udah main siap-siapin tuh. Termasuk untuk bawangnya udah diiris. Jadi besok paginya tuh lebih santai. Tinggal mengolahnya. Sayurnya udah dalam keadaan bersih. Udah dipotong-potong. Terus bawang-bawangnya juga sama. Nah gini deh penampakannya untuk aneka perbawangan dan bumbu-bumbu dapur lainnya di satu tempat. Terus nih duit 5 ribu kalau dibawa ke pasar dapet apa lagi? Ternyata dapet bayam 2 bisik. Bisa buat 2 kali masakan. Dipecel enak dibikin sayur juga gampang ngolahnya. Pokoknya kalau untuk sayur memang paling murah itu di pasar tradisional. Dan kayaknya ya nih belanja minggu ini kayaknya main bukan untuk 1 minggu ke depan deh. Lebih kayaknya. Karena memang banyak banget main belanjanya. Kalau sayur murah memang yang agak lebih mahal itu kalau kita belanja protein. Untuk ikan asin memang kayaknya wajib ada. Tapi kan nggak setiap minggu belanja ya. Ini main beli ikan teri ini. Ini seperempat harganya 25 ribu. Ini yang grade-nya baik ya. Kalau yang di bawahnya juga ada. Cara simpannya sama. Tinggal taruh aja di dalam wadah dan main simpan di dalam kulkas yang biasa ya. Berasakan 25 ribu tuh dapet segini. Biasanya kan kalau untuk beli sayur tuh 25 ribu dapet banyak banget. Orang bayam aja belanja 5 ribu dapet 2 biji. Bisa dibuat 2 kali masak. Intinya memang protein lebih mahal. Kalau sayur lebih murah. Dan badan kita memang tetap butuh ya sayur dan protein. Makannya sebisa mungkin dibuat seimbang. Oh iya kalau nanti di resep. Nanti kan main juga nge-share nih ini untuk menu masakan 1 minggu ke depan. Kalau di menu itu tidak ada bahan makanannya itu memang berarti main udah stok duluan. Dan itu masuknya belanja bulanan. Bukan belanja mingguan. Jadi tipe belanja main itu ada 2. Belanja sembako itu biasanya 1 bulan sekali di dropnya ketika tanggal gajian tiba. Dan belanja sayur dibuat 1 minggu sekali. Bisa jadi lebih ya. Bisa jadi 10 hari tergantung budget yang main belanjakan. Karena kan semakin besar budget itu semakin banyak yang kita dapat di pasar. Ini untuk terinya kayak gini aja tinggal ditutup aja di dalam wadah. Ini udah 25 ribu. Dapat seperempat kalau di wilayah kalian teri itu berapa harganya. Lanjut next. Nah main juga beli dendeng ikan asin. Kalian tau gak untuk dendeng ikan asin? Ini pesanan anak yang pertama Abang Raja. Dia tuh seneng banget. Ikan asin ini udah dibumbuin makannya disebutnya dendeng ikan asin. Dan ini lumayan murah loh. 15 ribu 1 kilo. Udah ada bumbunya tinggal digoreng sebentar. Ini cepet angus karena memang udah berbumbu. Jadi kalau masak jangan meleng-meleng. Pake minyak dikit aja udah sedep. Jadi gak cuman asin rasanya ada bumbunya. Dicobain deh kalau di wilayah kalian namanya apa. Ini main baru tau namanya dendeng. Main gak pernah tau tapi sering beli. Ini karena memang anak-anak suka. Buat temen makan seur asam enak. Buat temen makan menu lainnya enak. Pake sambal sedep. Gak pake sambal pun sedep. Ini anak pertama main suka banget. Jadi kalau main dicoba dikenalkan sama semua masakan anak-anak ya. Gak boleh komplain untuk makanan karena makanan adalah berkah. Kemarin hoki banget. Biasanya kan kalau untuk tahu itu satu paknya 5 ribu kayak gini ya. Nah main kemarin tuh dikasih diskon. Jadi 18 ribu dapat 4 pak kayak gini. Dua tahu putih, satu tahu kuning, dan satu tahu kulit. Cukup buat main. Tuh 18 ribu. Biasanya kalau 18 ribu dapat semangkok bakso ya. Tapi ini bisa dapat 4 bungkus tahu. Artinya bisa dikombain untuk 4 kali masak ya. Murah banget kan. Makan yang main tuh masih punya keyakinan sampai hari ini ya. Pengeluaran terbesar kita ada di makan. Ketika kita bisa mengendalikan pola makan tanpa mengesampingkan gizi yang memang harus dan haknya tubuh kita. Itu kita bisa saving banyak. Karena makan itu kan sehari 3 kali ya. Apalagi anak-anak main tuh 3. Terus cowok-cowok semua. Porsi makannya besar. Kalau sekali jajan itu boncos banget. Tadi sebelum ke pasar aja main makan soto ya. Berdua sama pas suami. Itu 58 ribu. Sotonya memang ayam kampung ya. Sekali jajan 58 ribu. Padahal kalau dibawa ke pasar 58 ribu itu bisa jadi banyak. Untuk tahu itu cara simpannya gampang ya. Untuk air yang bekasan tahu dibuang aja. Terus ditaruh di dalam woda kayak gini. Dicuci bersih. Dan nanti direndam dengan air bersih sampai terendam ya. Kalau terendam itu lebih awet. Nah kondisinya terendam kayak gini. Karena biasanya dia ada suka jamur-jamur putih diatasnya. Terus kalau untuk tahu kulit juga sama. Main gak beli banyak nih. Untuk tahu kulit cara pengolahannya kalau dibikin semur tuh enak. Terus jadi tambahan buat menu bikin sayur, labu, tahu itu juga enak. Terus dibikin tahu isi juga enak. Intinya diolah apapun enak. Ini tahu kalau sebungkusnya itu 5 ribu rupiah. Tapi karena main beli paket. Bukan paket ya. Beli banyak ya. Padahal gak banyak juga ya. Pokoknya dimurahin ya sama abangnya. Main gak pernah nawar ya. Kalau di pasar main gak berani nawar loh. Karena memang main udah ngerasain benefitnya. Artinya main udah dapat harga termurah. Kayaknya gak tahu diri aja gitu kalau nawar. Dan main takut kalau disemprot. Karena memang di pasar itu udah murah banget ya. Kalau perbandingannya dengan sualayan dan tukang sayur yang keliling. Karena kita wajar ya. Kalau tukang sayur keliling kan istilahnya kita membayar jasanya dia untuk mendatangi kita. Yang di ruko-ruko ya dia kan juga sewa tempat ya. Meskipun di pasar juga sewa tempat tapi kan lebih murah. Makanya kalau di pasar main gak pernah nawar. Sedikasih berapa aja ya memang itu rezekinya kita. Terus ini tahu kuning. Kalau tahu kuning langsung aja. Cara pengolahannya digoreng aja. Bisa dipotong-potong dicampur tumisan juga enak. Ini satu bungkusnya juga sama 5 ribu. Dan cara simpannya sama. Kalau main tinggal direndam aja sama air. Udah deh gitu aja. Gampang kan? Tempe itu di pasar itu mulai dari harga 5 ribu. Main udah pernah beli tempe yang di abang keliling ya. Masya Allah 5 ribu itu kecil banget. Kalau di pasar yang ukuran 5 ribunya itu gede. Dan kalau ini tuh beli yang ini ukuran paling jumbo. Ini dapat harga 9 ribu rupiah. Nah kalau untuk tempe. Main tuh sekarang nih ya. Pengen coba ngalihin ke yang main. Sesuai dengan kapasitas ilmu main ya. Main kan baca tuh katanya no gula, no tepung, no minyak. Itu makanan lebih sehat. Makannya main sekarang tuh. Belum bisa ya ngelepasin minyak sotunya. Tapi setidaknya kalau goreng-gorengan itu udah mulai didikitin. Makannya konsumsi minyak itu paling banyak 2 liter untuk 1 bulan. Itu paling banyak. Dan itu biasanya ada sisa. Makannya main lebih banyakin tumisan. Pokoknya main coba dipelangin deh. Meskipun belum sempurna ya. Karena lagi-lagi asupan makanan itu penting banget untuk menjaga kesehatan. Cara mengolahnya pun main masih belajar ya. Untuk tempe ini nanti main bikin orek. Terus kecapnya kita bisa memilih ya. Kecap yang gulanya lebih sedikit. Oh iya, main pernah baca tuh juga dari video dokter itu. Dokter ini ahli gizi ya. Main lupa tuh namanya. Dia bilang, Makanan yang diolah menjadi garing, crunchy, dan mengeluarkan zat hitam, artinya dibakar ya, itu 2 makanan itu pemicu sel kanker di tubuh kita. Nah, makannya main agak kurang-kurangin tuh. Kalau untuk digoreng keriuk, artinya kan menggunakan minyak banyak, dan hitam itu kan artinya kayak sate, terus ayam bakar itu main kurang-kurangin. Ini nanti untuk tempenya main bakal. Satu diolah buat tumisan sama kacang panjang, dan yang satu mau dibikin orek. Makannya langsung aja dipotong-potong kayak gini, disimpan di lama hodah, ini dipecah jadi 2 kontainer nantinya. Main beli 9.000 rupiah, ini ukuran yang paling besar. Kalau di pasar, start harga mulai dari 5.000. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pernikahan tuh emang bener-bener dasyat ya, mengajarkan kita manajemen waktu yang tepat. Itu kalau dulu waktu garis bisa santai, kalau sekarang ya kayak keburuk-buruk waktu. Karena memang tau-tau udah malem, tau-tau udah banyak aja yang dikerjain. Padahal main tuh kan full ibu rumah tangga ya. Ini main nge-food traps juga dibantu bayi. Tapi yakin deh yang main rise sign ya, ini main nge-food traps itu sejak keputusan main hijrah, dan memulai hidup dari nol, artinya mau bener-bener lepas dari riba, itu di saat itu main mulai berpikir, hal apa ya yang bisa kita lakuin. Dan main sampai di dua kesimpulan, kalau ingin memperbanyak tabungan, memang caranya dua, tambah pemasukanmu, atau paling tidak kurangi pengeluaranmu. Kalau main lebih memilih, karena main sumbangsinya sebagai ibu rumah tangga, maka kurangi pengeluaran, tanpa mengecapinkan kebutuhan, artinya memang pangan ya. Main lakuin kayak gini juga bukan berarti gak jajan ya, tetap jajan, tapi tetap di pos sesuai dengan kebutuhan. Karena lagi dan lagi kan kita yang ngerti, nah dapurnya kita tuh kayak gimana untuk keuangan. Dan lagi-lagi ya, memang uang itu bukan segalanya, tapi faktanya memang segalanya butuh uang. Makanya buat main, cara terefektif sumbangsi kita sebagai istri yang berdiam diri di rumah, yaitu dengan meminimalis pengeluaran, itu sangat amat membantu, karena lagi dan lagi ya, pengeluaran terbesar itu ada di makan. Tadi untuk daun bawangnya ini udah diiris, eh udah diiris, udah dicuci bersih, nah saatnya main potong-potong. Dan untuk potongan yang paling banyak, main gunakan itu dengan ukuran yang kayak gini, makanya dipotong seperti ini. Dan kalau udah kayak gini nih, tinggal ditaruh di dalam wadah, nanti disimpannya di dalam freezer. Dia akan membeku ya. Lebih tahan lama, lebih saat-saat meringkas waktu, terus tidak merubah warna, dan tetap seger. Selamat menikmati. selamat menikmati nah kalau untuk daun seledri juga sama kondisinya, ini tadi kan udah dicuci bersih terus tinggal dipotong-potong sesuai ukuran besar potongan yang biasa kita pakai kalau main sih ukurannya segini dan cara simpannya juga sama, di dalam wadah lalu disimpan di dalam freezer itu warnanya tetap terjaga terus rasanya juga gak berubah pokoknya enak banget deh cara simpan ini ringkes banget, karena potong-potong kayak gini nguras waktu ya dan food traps itu iya benar, capeknya hanya sekali di awal sisanya ringan banget, karena tinggal cemplang-cemplung meringkas waktu masa kita jadi kamu pilih yang mana terus-terusan sibuk dan terus-terusan rap capek atau pakai cara nge-food traps, capeknya sekali nanti sisanya sangat amat ringan dan gak menguras waktu lagi masak pun jadi lebih menyenangkan ya save waktu kita jadi lebih banyak, split waktunya bisa untuk mengerjakan hal-hal yang lainnya nah ini kemarin telur, main beli telur telur itu Rp27.000 sekilo kalau di wilayah kalian berapa ini main beli Rp40.500 dan kalau untuk telur main juga simpannya di luar ditaruh di dalam wadah kayak gini oh iya, kenapa main hafal untuk harganya? karena tadi tuh di dalam kantong telur itu kan ada bond ya itu dibikin sama tukang sayur main memang minta draft harga jadi biar bisa main share untuk teman-teman lainnya dan bisa melihat untuk perbandingan harga kalau kita belanja di pasar dan kalau teman-teman mau melihat video sebelumnya untuk kegiatan belanja main di pasar tradisional udah main post di video sebelumnya dicek ya untuk di video sebelumnya ini main nata dulu untuk telurnya disimpan di dalam wadah selamat menikmati selesai semuanya sudah di Foodtraps dan inilah dia daftar belanja juga menu untuk 9 hari ke depan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita memang tidak bisa memilih lahir dari keluarga seperti apa ekonomi biasa saja atau memulai start semuanya dari nol tidak ada yang salah dengan itu kita tidak bisa memilih lahir dari keluarga seperti apa tapi kita bisa memilih mau menjalankan hidup seperti apa kondisi terbatas tidak pernah jadi suatu halangan selagi kita mau mengusahakan untuk berubah dan yang bisa diandalkan adalah diri kita sendiri perkuat kakemu untuk melangkah menuju perubahan yang memang sudah direncanakan hidup sederhana sama sekali bukan air kita yang akan jadi orang sangat tahu dengan apa yang kita inginkan bagaimana hidup kita dan lagi dan lagi hidup paling tenang adalah tanpa hutang dan ini salah satu cara hitiarku untuk merubah keadaan karena lagi dan lagi semuanya butuh uang meskipun uang bukan takaran untuk kita bahagia kalian udah belanja mingguan atau belum like, komen, dan share untuk hal-hal yang ingin ditanyakan terima kasih sekali lagi untuk yang sudah menonton video sampai habis jangan lupa di follow instagram main di at blog inara sampai ketemu di next video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh